Apakah barada ini yang harusnya segera dinonaktifkan atau bagaimana? Atau berjalan seperti ini saja Pak Sugum? Ini juga yang menjadi tanda tanya publik dan semakin menunjukkan adanya kejanggalan baru Kan dia sudah mengaku sebagai orang yang menembak Yang bersangkutan semestinya ditahan Ditahan Persoalan nanti dia ada pembelaan diri dan segala macam Itu persoalan proses Proses hukum memberikan hak kepada dia membela diri Ini tidak ditahan katanya Atau ada pernyataan yang tidak jujur dari pimpinan Polri Sebetulnya dia disana ditahan Tapi dikatakan ditarik ke Mako Brimob Ini kan pernyataan yang menimbulkan Apa namanya Menimbulkan tanda tanya Dan menantang rasionalitas publik Yang sebetulnya rasional Publik kan diwakili juga oleh para pakar Pakar hukum Sudah harusnya dia tersangka dulu Tersangka kan belum tentu bersalah Dia tersangka ditahan Karena di status kita ini kan tidak Penecapan tersangka aja belum Ini pun menjadi tanda tanya Atau ketidakjujuran Seperti itu Sebetulnya dia ditahan Tapi tidak ingin Oleh karena itu IPW mengusulkan LPSK mengambil peran proaktif Dan Extraordinary Apa? Memberikan perlindungan Terhadap Baradae Dan juga Nyonya Putri Kalau perlu semua saksi-saksi Yang ada di lokasi Dengan syarat Mereka bersedia untuk Tidak Berhubungan dengan pihak siapapun Termasuk kesatuannya Ataupun Atasannya Selain penyidik Dan hanya melalui Ijin Ijin dari LPSK Kemudian perlindungannya Saya usulkan bukan oleh polisi Tetapi oleh TNI Mereka oleh TNI Dan diamankan Dalam safe house Yang dalam kendali TNI Bukan polisi Karena problemnya ini Adalah problem Di rumah polisi ini Medcom.id A part of media group network